Pemain muda Indonesia, Ronaldo Kuate terkonfirmasi sedang berada di Turki saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang. Kedatangannya ke Turki dalam rangka untuk bernegosiasi dengan salah satu klub di sana. Akan tetapi tidak ada yang mengira akan terjadi bencana dahsyat yang menewaskan banyak korban jiwa tersebut. Penyerang muda Madura United tersebut selamat dan dalam keadaan sehat. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Pojur Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina. Alhamdulillah tim sudah komunikasi sama Ronaldo, dia baik-baik saja. Tidak terdampak dengan gempa, kebetulan kotanya juga lain. Dia baik-baik saja sekarang masih bisa komunikasi, intinya sehat. Sementara itu bencana gempa bumi ini membuat Ronaldo masih harus menunggu. Bencana ini menjadi isu nasional di Turki yang otomatis ikut berimbas pada sepak bola di sana. Bahkan Presiden Turki Tayyip Erdogan sudah mengumumkan keadaan darurat di 10 provinsi. Manajemen Madura United pun mengatakan belum bisa memberikan kabar mengenai kelanjutan proses negosiasi Ronaldo dan klub yang bersangkutan. Untuk saat ini pihak Madura United hanya bisa melakukan pemantauan dan menunggu kabar selanjutnya.